Menanti reformasi PSSD Pemirsa, saya ingin langsung ke Pak Jamal. Pak Jamal, yakin KLB bisa membersihkan tubuh PSSD dan juga membuat persepak bolaan Indonesia lebih berprestasi? Itu di antara salah satu. Jalan yang kalau memang insan bola Indonesia menginginkan bola kita ini maju. Apa yang lebih penting dari sekedar KLB? Yang lebih penting itu sekarang ini, Satyat Mafia ini mendapat informasi dari orang-orang yang pernah korban. Tidak perlu takut, ngomong aja. Pak, saya dulu begini, saya dulu begini Pak, orangnya itu, saya begini orangnya itu, saya begini orangnya itu. Ngomong aja. Karena kalau ini nggak selesai, biar KLB pun juga nggak selesai. Nggak selesai. Kalau KLB itu foternya juga pemilik klub-klub ini semua. Kalau klub-klub ini memang ingin maju, ingin mereka tidak dapat perlakuan, yang harusnya tidak degradasi jadi degradasi, yang harusnya juara jadi tidak juara, dan lain sebagainya. Ngomong. Itu, dan nanti pada saat KLB, cari orang yang betul-betul, punya trade record, punya rekam jejak, bisa dipertanggungjawabkan. Begitu. Kalau nggak, ya sudah, ganti siapapun, ya tebak Ani Bin Ali. Kalau pemimpinan sekarang? Pemimpinan sekarang? Kalau itu kan secara struktur, otomatis naik. Karena kan Pak Edi Ramayadi Ketua, wakilnya Pak Joko dengan Pak Iwan, ya betul. Ya karena Pak Edi mundur, ya otomatis Pak Joko jadi. Itu aturan. Itu aturan. Dan aturannya, PSS itu di-rule of the game-nya oleh FIFA. Dan komitmen Joko Diriono untuk memberatas mafia bola, menurut Anda? Yang ngomong gimana? Komitmen Joko Diriono untuk memberatas mafia bola, menurut Anda? Bagus. 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 Bagus itu. Tinggal sekarang, Satgat Mas Nam, ya bola. Bagaimana melakukan penelusuran ini semua? Kan begitu. Siapapun orang yang ngomong, harusnya konsekuensinya. Penelusur yang betul. Kan begitu. Kalau bersih, ya bersih. Nggak usah takut. Kalau ada main threat-main threat sedikit, ya sudah. Itu resiko. Iya lho. Saya itu yang takut sekarang itu. Yang kasihan itu. Kan ini dibentuk tim ad hoc. Nah, tim ad hoc ini. Kan harusnya, sekarang ini harusnya mendampingi terus sama Satgat Mafia Bola. Dia melakukan report. Ini lho, Pak. Ini lho, Pak. Apa yang ada khawatir, kan? Harusnya begitu. Reportnya salah, begitu? Ya, enggak lah. Paling tidak dia menghiden lah. Ini kan harusnya. Disembunyikan begitu kebenarannya? Kalau menembunyikan, saya enggak tahu. Tapi kan yang namanya Satgat ini kan punya SOP. Nggak mungkin bisa diintervensi sama ad hoc. Tapi ad hoc paling tidak memberikan advice bahwa persepak bolaan kita itu begini, Pak. Ini begini, Pak. Ini kan kalau terus-terus PSSI dikembur. Kasian. Ini federasi, tidak ada federasi lain. Emang kalau ini gagal total ada persatuan sepak bola yang lain? Nggak bisa. Ini rumah. Ini rumah kita. Pak Repriza, Anda di tubuh PSSI saat ini, bagaimana komitmen pembersihan sikus-sikus tadi yang dikatakan oleh Pak Jamal di tubuh PSSI? Dari awal saya sudah memberikan penyatakan, termasuk bersama PED, saya sangat setuju ada pembersihan di mana saja. Di tubuh apa, di luar apa, di dalam, terserah saja. Yang ingin menghambat kemajuan sepak bola Indonesia ini, yang ingin mengatur-ngatur skor, saya sangat setuju ini di berantas. Pak Umoh? Tidak ada takutnya saya. Silahkan. Ya. Itu saya sangat setuju. Itu Pak Repriza pasti punya hati seperti itu, karena dia juga merasakan sebagai SLO, dia pun juga disitu kan punya beban. Beban moral. Malu. Pak Umoh ini jangan-jangan tahu nggak, tikus-tikusnya itu siapa saja yang dikatakan oleh Pak Jamal tadi? Masalah-masalah pensi, waktu lawan sui, kalah. Itu saya bilang, saya pun juga sampai marah besar, dan di situ pun juga sampai ada kecurigaan kepada anak-anak. Jangan-jangan ini ada, bukan pemain, pemain seratus perkejap saya, tidak mungkin anak-anak saya. Tapi sampai saat itu kemarin ada kecurigaan kekut, pelatih dengan asisten. Itu sampai ribut saya di situ. Di situ lah. Jadi akhirnya juga sampai tidak berusaha, tidak baiklah itu dengan pelatih. Gitu, itu gara-gara itu pesan Pak Reprija. Biar-biar nggak tahu, bener sih ya. Jadi kalau untuk persip, persipnya selalu berjuang untuk menaikkan rating gitu. Tapi ya, apa boleh buat ya? Menganggap silahkan putar itu persip, pertanyaan-pertanyaan persip, ya. Ada yang pernah masuk di sini juga, jari-jari-jari-jari-jari-jari-jari-jari-jari-jari-jari-jari-jari-jari-jari. Biar pulang kembali lagi, itu terus hanya berdalan. Kita protek, Kala umum-kamu pun tak dihukum 6 bulan. Tapi saya protek tadi, cuma 2 bulan selesai. Itu udah tidak benar. Apalagi kemarin hukuman, kemarin Cungguca. Begitu aja udah pakai ketahuan. Ini siapa yang bermain dalam siapa? Ini dalangnya. Siapa? Siapa yang bermain siapa dalangnya, Pak Umo? Ya, makanya. Sebutkan saja gitu Biar nggak saling curiga Jangan Pak Refrizal lagi nih Ada di sini Kalau ada nama saya sebut aja Pak Menuduk orang Menuduk orang tidak-tidak Tidak jelas Ada nama Pak Refrizalnya nggak kira Ada Refrizal nggak di dalam itu Nggak ada Refrizal Udah tahu Tapi saya punya keyakinan Pak Refrizal Jadi pemimpin PSSI yang lain Begitu Pak Umu Nah mungkin lah Nah nanti Itu nanti Menjadi esko nggak keluar ruang seberat Nggak keluar seberat Pak Refrizal Jadi jangan takut Pak Refrizal ini klub-klub Yakin begitu Ada dalang Ada yang bermain di tubuh PSSI Di pemimpinan PSSI Kalau ada Klub-klub Kalau ada Kalau nggak berani terus terang Laporkan ke mafia Seperti yang Pak Jamal tadi Biar mafia yang bekerja Atau laporkan kepada Ad-hoc Ad-hoc integrity Namanya yang diizinkan oleh FIFA Itu namanya yang boleh Diizinkan namanya oleh FIFA Kalau kita buat yang lain Nanti kita malah Malah runyam Presisi ini Runyamnya itu Kalau di bench oleh FIFA Kasian kita Pada instan sebuah bola ini Nanti Saya kasian melihat pemain kita Kemarin karena di bench oleh FIFA Kalau dia di bench di luar negeri juga nggak boleh main Bukan hanya di dalam negeri yang nggak boleh main Di luar negeri Nggak boleh dikontrak oleh Oleh klub-klub di luar negeri Ini kasian kan Belum lagi industri Industrinya Kaosnya Dan lain sebagainya Sepatunya Berapa banyak Itu rugi Kalau kita di bench oleh FIFA Ini harus difikirkan Pada saat gas juga Saya senang saat gasnya bekerja Tapi jangan Istilahnya Offer juga ya Offer itu maksudnya Bekerja lah Dengan baik Tapi jangan terlalu Umbar Yang belum jelas gitu ya Nanti malah nggak ketangkap Malah keburu-kabur gitu Yang mau ditangkap itu nggak keburu-kabur Jadi Carilah yang Yang betul-betul mafia itu Jangan terlalu banyak Kalau orang medan-medan jangan banyak cakep gitu ya Maksudnya siapa yang berbenar mafia? Betul-betul carilah yang betul-betul mafia itu Jangan terlalu banyak ngomong doang Nanti Nanti nggak dapat yang sebenarnya mafia itu Pak Jamal Iya Saya yang pertama Saya mengapresiasi Satgas Mafia Boleng Dia sudah jalan dengan secara SOB Dan itu kita nggak bisa ngurui mereka Mereka punya taktik-taktik dan cara-cara Bagaimana untuk memeriksa seseorang Memanggil saksi Nanti kemana larinya dan sebagainya Ini buktinya Ternyata dari kemarin berapa Sekarang berapa Tadi itu Pak Komandanya bilang Sudah 10 yang sudah saya jadikan tersangka Kalau 10 ini Kalau tidak ucuber lagi Kalau ada 15 ya 15 Jadi Anda yakin masih ada lagi yang lain Saya kan tidak bisa mengatakan begitu Saya tadi kan cuma minta Wahai insan bola Indonesia Pemilik klub Indonesia sebagai voter PSSI Kalau Anda menginginkan sepak bola Indonesia berprestasi Sampaikan apa yang Anda rasakan selama ini Anda teraniaya di dalam persepak bola Indonesia Tapi PSSI jangan di degradasikan Kasian kalau PSSI di degradasikan Karena kita tidak punya rumah lain Kecuali PSSI Karena kalau PSSI terdegradasi Kita nggak bisa ngomong sama sponsor Nggak bisa ngomong sama sana Di luar juga kita Kenapa tempat putungan nggak selesai-selesai PSSI-nya kok mustri keistro terus Orang nggak ngerti Padahal ini dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab Maka saya minta kepada voter Orang yang memiliki klub Yang membiayai klub Yang menginginkan klubnya berprestasi Dan kalau anaknya berprestasi Mendulang pemain nasional Dan nasional menjadi prestasi Sampaikan Kalau Anda merasa pernah diperlakukan Oleh para pelaku-pelaku yang ada di dalam pengurus Maupun di luar pengurus Sampaikan Siapa orang-orang itu Semoga bisa terungkap Dan juga tim Satgas bisa menangkap begitu orang-orang yang bermain dalam mafia Pengaturan skor Ad-hoc harus melakukan sekarang Mungkin orang tidak berani melapor ke polisi Tapi ad-hoc melakukan sedikit Apa ya? Treat on the treat Supaya orang lebih enak menyampaikannya Ini kepada ad-hoc Nah ad-hoc nanti kerjasama dengan Satgas Pak ini menurut laporannya begini-begini Dan semoga sarannya juga benar ya Ya saya yakin Ini ketua ad-hocnya ini Pak Riyad ini orang baik Orang baik Kita semua berharap Justru kalau dia tidak bisa ngelesaikan dengan baik Kasian dia jadi korban Kita berharap sepak bola Indonesia Makanya kita pilih karena orang baik Makanya kita pilih dia Kita berharap sepak bola Indonesia bisa lebih berprestasi ke depannya Terima kasih Pak Jawa Pak Renfrizal dan juga Pak Ongko Sudah bergabung bersama kami Jadi korban Jangan Pak Riyad jadi korban lagi Baik-baik Terima kasih Bapak sudah hadir Jangan jadi korban Dapatkan saya di lahir Perjumpaan kita di special report Saya ikut saya berdausi Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undudiri Terima kasih atas kebersamaan Anda Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa